Halo teman-teman, apa kabar kali ini mau nyicipin Indomie Seblak Hot Celetot yang Hype Abyss ini bentukannya setelah jadi tapi kita mau bikin step by step dengan cara membikinnya ya dan ini adalah Indomie Hype Abyss Mi Instan yang rasanya adalah rasa Seblak Hot Celetot pastinya pedes ya dari bungkusnya aja udah kelihatan merah membarang Nah sekarang kita didihkan air dulu sebanyak dua cup untuk merebus mie Seblak Hot Celetot ini Nah di dalamnya ada apa aja ya yang pasti ada ini kerupuk nih buat kerennya sekerasnya ini ini sambalnya merah banget ya guys tuh dilihat tuh merah abyss kemudian di dalam juga ada ini kaldu dan juga cabai dan ya pasti ada minyak nih lihat minyak seperti ini minyak bentuknya agak beda ya dibanding Indomie biasa ya udah Mari kita rebus aja eh kita lihat tuh cara penyajiannya sebenarnya cara penyajiannya sama aja seperti Indomie rebus lainnya cuma bedanya hanya di rasa saja Oke Oke guys air sudah mulai mendidih kita suruh berendam dulu di air panas hehehe biar hangat gitu enggak ada yang biar masak eh ada yang ketinggalan hehehe sementara itu kita masukkan cabai dan juga bumbunya bumbunya agak beda nih guys warnanya terus ada kayak cabai-cabai kering gitu nah ini bubuk cabainya kita turunkan turunkan dari mana kita masukkan juga oke ini agak di rewind dikit ini cabainya hehehe jadi aku salah edit tidak apa-apa ya guys namanya juga lagi nganggur work from home cabe memang kelihatannya pedas banget guys nah oke sekarang sudah mendidih sudah matang kita pindahkan wala tumpah hehehe ya udah deh ya udah kita masukkan juga eh airnya tuh udah matang guys kemudian setelah diaduk-aduk kita masukkan ini adalah kerupuknya kerupuknya kecil-kecil tapi cukup deh kayaknya buat ukuran ini nah kalau dari kuahnya sih cukup pedas ya kayaknya gimana kalau kita coba oke dicoba hmm wow enak agak pedas sih tapi tetap bisa senyum kita coba minyak hmm oke minyak itu kenyal enak dan hati-hati sama cabainya karena ternyata ada cabainya juga guys tuh lihat ada cabainya dan semakin lama itu semakin pedas rasanya jadi awal-awal tuh makan gak begitu pedas tapi pas dimakan tuh eh kok ada pedasnya nih kita coba lagi ya ini minyak geleng-geleng dulu geleng nyam 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 enak tapi kok rada pedas ya emang cukup hot jeletot rasanya oke jadi kalau misalnya mau di review ini minyak enak karena lebih kenyal dibanding mie biasa tambahan kelopuknya juga pas dan kuahnya ini pedas kalau yang enggak suka pedas sebaiknya jangan beli oke sekarang kita nilai reviewnya ya untuk rasa 7,5 harga ke 9 kemasan 8 kepedasan 8 oke segitu saja review kali ini kita ketemu di review berikutnya dadah temenai